Ya mari Pak Agus bisa mulai dengan present worship, kemudian Ibn doa sekalian. Engkau berkuat di dalam hidupku, semuanya baik, sempurna ramadian, kau carikan hidupku berhenti. Semuanya baik, 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 sempurna ramadian, kau carikan hidupku berhenti. Semuanya baik, 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 semuanya selamat menikmati 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 obat gratis, begitu ya Pak Tandi. Jadi begini Pak, kalau kita di antigen yang masuk integrasi ke peduli lindungi, itu akan langsung otomatis masuk ke sana. Begitu positif, itu langsung dari peduli lindungi keluar. Hitam, Anda tidak bisa kemana-mana. Kemudian dari Kemengkes akan ada WA. Dari WA bahwa Anda positif COVID-19 silahkan Anda hubungi Helodoc. Dalam 1-2 hari dikirim paketnya pakai project. Artinya lewat peristiwa ini Pak Tandi dan Bu Ayan bisa mengedukasi saudara dan teman-teman kalau kena COVID-19 itu memang mengejutkan, bisa shock, tapi tetap bersyukur dan dapat obat-obatan gratis dari pemerintah. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan. Sebenarnya yang namanya bersyukur itu merupakan hal yang sederhana. Tapi dampaknya luar biasa. Dari kesaksian Pak Tandi Bu Ayan, tadi sudah kita bisa belajar. Dan sesungguhnya orang yang mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari dapat melihat dengan jelas pemeliharaan Tuhan. Sama-sama mengalami masalah, orang yang bersungut-sungut tidak akan menemukan solusi. Tapi orang yang bersyukur akan menemukan solusi bahkan menerima berkat dari Tuhan. Ada berkat dibalik masalah, dan seringkali kita marah-marah kalau ada masalah. Saya mau sampaikan bahwa kalau kita ini mengalami masalah, Tuhan pasti setiakan jawabannya. Bahkan sebelum kita ini mengalaminya. Dan Tuhan sebenarnya tahu kita akan mampu mengatasinya. Dan setelah kita mengalami masalah, bukan berarti tidak ada masalah lagi. Pasti akan ada masalah yang lain. Karena Tuhan mau kita ini makin hari makin kuat, makin kokoh. Nah, sesungguhnya pemeliharaan Tuhan bagi kita adalah bukti dari kebenaran Tuhan yang tidak terbatas. Dan sesungguhnya kebenaran Tuhan itu tidak terbatas bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari. Pembelaannya, pertolongannya, perlindungannya, kesempatan dan terobosan dari Tuhan yang selalu ada pada kita yang selalu mengutamakan Tuhan di atas galanya. Pertanyaannya, Sudahkah Anda bersyukur kepada Tuhan setiap hari? Dan sudahkah Anda menikmati kebenaran Tuhan yang tidak terbatas? Ya, mari Pak Agus bisa berikan kesaksian, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan lain sebagainya yang Pak Agus dan keluarga alami ketika bisa mengucap syukur dan lihat ada kebenaran Tuhan tidak terbatas ketika kita ini mengucap syukur. Mari silakan Pak Agus. Memang mengucap syukur itu ngomongnya gampang memang. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi dalam prakteknya itu kadang-kadang dan seringkali sih tidak mudah, kadang-kadang saya mampu melewatinya tapi kadang-kadang saya jatuh dalam hal itu juga. Kadang-kadang bersungut-sungut, kadang-kadang juga sudah ngomel, kadang-kadang tidak terima dengan keadaan. Tapi saya mesti kembali lagi bahwa apa yang saya kerjakan itu hal yang salah. Saya mesti kembali kepada kebenaran bahwa mengucap syukur itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Itu yang dikendaki Tuhan dalam setiap kita. Kadang-kadang saya juga saya mesti kembali kepada keluarga bahwa kalau kita ngomel-ngomel pun, kita bersungut-sungut pun, itu tidak akan meresahkan masalah. Menambah masalah, ya. Malah tidak cepat selesai. Tapi ketika kita mengucap syukur, itu ada damai sejahtera. Kebenaran itu yang memampukan kita untuk menerima dan kita bisa ada damai sejahtera dalam depan kita. Sekalipun, kadang-kadang itu tidak enak didaki, kadang-kadang. Kenyataannya seperti ini. Tapi kita menunjukkan syukur. Karena itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang tidak benar. Seperti kita tidak memakai keadaan, kita komplain dengan segala sesuatu. Lebih baik menunjukkan syukur. Dan itu yang kadang-kadang, dan banyak kali kita harus lewati dalam keadaan di pelayanan, dalam keluarga. Dan saya mensadar bahwa lebih baik dan harus mengucap syukur daripada melakukan hal-hal-hal yang lain yang tidak benar di dalam kebenaran. Dan saya mengerti ketika saya mengucap syukur, ada banyak hal yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan berikan. Yang terpenting adalah ketika saya mengucap syukur dengan keluarga, seorang pribadi, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu lebih cukup daripada hal-hal yang lain. Tuhan, Tuhan. Puji Tuhan, di bulan Maret ini memang luar biasa. Bu Ayan berulang tahun. Pak Harmaji berulang tahun. Bu Harmaji juga berulang tahun. Bu Harmaji bisa sharing sedikit, mengucap syukur, menurut Ibu bagaimana, dan apa yang Ibu bisa bagikan kepada saudara-saudara yang bersama dengan kita. Selamat ulang tahun. Amin. Terima kasih banyak. Ini kami, waktu dalam keadaan selama COVID-19, itu jarang keluar. Waktu ada reda, baru ikut on-site. Kemudian tidak reda, tidak ikut. Jadi selalu di rumah, mengucap syukur, ikuti online. Selalu mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. terima kasih kepada Tuhan. Tapi pernah tidak, memang tidak kena COVID-19. Beberapa hari yang lalu, itu setelah anak-anak semua datang, mereka bilang, kami tes segala macamnya. Ya, tidak apa-apa. Habis gitu, mereka kembali. Setelah kembali, berapa hari itu, Pak Harma tidur. Tiba-tiba kakinya itu bengkak. Tidak. 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 Tidak kasih obat kosok, tidak mau. Minum obat, tidak mau. Sembarang, tidak mau. ke rumah sakit, tidak mau. Ke dokter, tidak mau. Terus saya berdoa. Tuhan, saya ini Tuhan, tidak punya karunia, tumpang tangan, langsung sembuh. Saya itu bilang gitu, Tuhan. Kemudian, keesokan harinya, Tuhan, saya, saya hanya punya karunia mendengar ya. Saya dengar lagu, lagu kuno, sama itu. tak tersembunyi kuasa Allah. Loh, lakuin. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, kamu juga. Gitu ya. Terus saya, terus saya dengar, oh, saya dengar, loh kok ada pujian seperti ini ya. Itu sudah berapa, empat hari kemudian. Terus, tapi ya, si bengkak. Terus besoknya pagi, Pak Al-Majib bilang, oh kaki saya sudah kempes, tak makan di potrek-potrek, itu obat nih saya belum. Bukan obatnya. Minyak kayu putih, bukan obatnya. Potrek itu obat, sakit kepala. Itu zaman Tuhan, saya bilang gitu. Karena dengar gitu. Kemudian setelah saya melihat gitu, memang benar, tidak kempes. Terus saya bilang, oh, terus saya langsung minta syukur, terima kasih pada Tuhan. terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah mendengar doa kami gitu. Dan, heran seperti perbuatan ada pengkak, pengkak, kak itu loh, gede. Akhirnya, gaisat, dalang itu ngeng seret-ngeng seret gitu ya. Terus saya ini, gimana ya Pak, ke rumah sakit, tidak mau, minok obat, tidak mau, tak asik, obat gosok, tidak mau semua. ya puji Tuhan, Tuhan mendengar geluhan saya, saya sangat bersyukur, terima kasih setiap hal, bila saya, ya, saya enggak, saya yakin, pasti Tuhan, tolong saya, tolong, ya, tolong kami, ya gitu ya. Tapi enggak tahu, waktunya kapan gitu ya. Oleh sebab itu, setelah saya tahu gitu, oh ya benar, Tuhan itu baik. Bukan karena tidak bisa, tidak punya karunia tumpang tangan, bukan langsung jemput, tapi Tuhan itu baik kepada setiap kita, yang sungguh-sungguh mengasihinya, dan selalu mengucap syukur setiap saat, setiap waktu, apapun yang terjadi. yaitu keadaan kami. Terima kasih. Sekian untuk kesaksian. Terima kasih, Bu Armaji. Tadi saya, boleh Bu Armaji di mute lagi, tadi saya dengar kabar dari Pak Tandi, selama COVID-19 ternyata Pak Tandi dapat berkat. Coba lihat pipinya, sudah seperti Pak Pao, naik 4 kilo, Isuman. Isuman, malah dapat berkat nambah 4 kilo, itu kan asin. Soalnya nganggur. Pak Markus, bisa sharing, Pak, tentang pemeliharaan Tuhan yang membuktikan bahwa kebenaran Tuhan itu luar biasa. Mari, Pak Markus. Bu Armaji bisa di mute mikrofonnya. Ya, memang manusia ini untuk bisa mengucap syukur itu sulit. Kalau kita ngomong memang gampang, mengucap syukur lah dalam segala hal. tapi untuk kita bisa mengalami bersyukur, itu memang sulit. Tetapi, ketika kita ini bisa ketemu Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa mengenal pribadi Tuhan, maka kita ini selalu bersyukur. Apapun keadaan kita. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang bisa menerima baik atau tidak baik situasinya. Dan itu proses. Itu proses tidak semudah. Apa yang saya katakan, mari bersyukur. Seperti itu. Tapi, saya yakin, saya percaya kalau kita mau belajar dengan sama kebenaran itu, maka kita akan diberi kemampuan untuk selalu bersyukur. Kita akan diberi pengertian dan nikmat untuk selalu bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang sudah menerima pertolongan, masih bersyukur-syukur. Terima berkat, berkata sedikit. Sudah diberi banyak, masih kurang. Nah, Nah, oleh sebab itu, bahwa dalam pribadi saya dan bersama keluarga, saya selalu mengajak ayo kita bersyukur dengan apa yang sudah kita terima. kita sebagai pelayan Tuhan kita harus belajar menerima keadaan seperti ini. Kalau kita bisa seperti sekarang ini bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena segala usaha dan upaya kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa semuanya adalah rencana dan kehendak Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita ini. Jadi tidak ada alasan kalau kita ini tidak bersyukur. Harusnya seperti itu. Walaupun kita seringkali bersungut-sungut seringkali tidak bisa menerima satu keadaan tapi jangan sampai hal itu berkepanjangan dalam hidup kita. Karena kalau sampai berkepanjangan kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang memberikan buat kita. Berarti kita tidak bisa menerima sang kebenaran itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa menerima dengan sang kebenaran itu apalagi hidup bersama-sama dengan dia. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan mengapa kita harus bersyukur karena memang kita sudah menerima kebenaran itu dalam kehidupan kita dan harus kita jalani dalam hidup kita walaupun proses untuk menjadi sempurna 100% bersyukur mungkin sehari kita selalu bersyukur mungkin besoknya seperti ini seperti itu tapi kita harus cepat kembali bahwa itu adalah proses demikian Pak David yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Markus saya kembali ke Pak Markus kita sudah tahu kita ini melihat ada kebenaran Tuhan itu tidak terbatas kita harusnya berjalan dalam jalan kebenaran tapi mengapa ada orang yang sudah tahu ada jalan kebenaran malah mengambil jalan pintas mari Pak Agus pertanyaan silang Pak David ya pertanyaannya begini mengapa kita sudah tahu bahwa kebenaran dari Tuhan itu tidak terbatas dan kita tahu ada jalan kebenaran mengapa kita ini mengambil jalan pintas atau mungkin Pak Agus juga pernah mengambil jalan pintas kadang-kadang yang sudah dimasalah itu kekurang yakinan kita dengan kuasa kebenaran itu kadang-kadang orang itu maunya secepat apa yang kita inginkan kadang-kadang kita tidak yakin dengan kita percaya kebenaran seharusnya memang kita tidak mengambil jalan pintas karena kita tahu bahwa kebenaran yang akan menuntun kita kadang-kadang manusia itu kesusu pengennya ajak-saknya hari ini hari ini saya tidak mau besok saya tahu bahwa kebenaran itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita kadang-kadang orang Kristen seperti itu maunya jalan pintas yang cepat yang hari ini ngomong hari ini dapat dengan segala sesuatu yang diinginkan harusnya kita percaya Yesus kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya ketika kita melangkah kita hanya melangkah tetapi hasilnya adalah dari Tuhan kebenaran itu kita hanya melangkah kita hanya berjalan tapi yang menentukan adalah Tuhan kenapa manusia berjalan pintas karena masih saya katakan kurang yakin dengan sesuatu benaran kalau kita tahu percaya bahwa kita berjalan benaran saya yakin kita tidak akan berjalan pintas kita mengambil jalan sesuatu benaran luar biasa hari ini saya selalu akan berkata bahwa berkat Tuhan tidak pernah salah alamat dan berkat Tuhan tidak pernah terlambat saya pastikan itu jadi kalau itu memang berkat Tuhan buat kita gojeknya Tuhan grabnya Tuhan itu selalu tepat GPS-nya tepat tahu alamat kita dan dia tahu kapan yang terbaik untuk memberikannya kepada kita saya punya pertanyaan buat Pak Tandi mengapa orang tidak sabar berjalan dalam kebenaran dan mengambil jalan pintas dan mengambil keuntungan dari jalan pintas itu dan apa efek kalau orang mengambil jalan pintas padahal dia tahu jalan kebenaran mari Pak Tandi jadi kalau menurut saya memang untuk kebenaran kebenaran Tuhan kan sudah pasti berkat nih buat kita tidak akan salah seperti Bapak bilang cuman kalau menurut saya bahwa orang yang mau mengambil jalan pintas kurang pekat dalam kedekatannya dengan Tuhan karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Tuhan selalu menjawab doa kita cuman jawabannya kita ngapakah jawaban Tuhan kan tidak selalu ya bisa jadi nanti bisa jadi tidak Tuhan tahu yang terbaik untuk kita kita sebagai manusia yang biasa yang normal biasa kan tidak mau menerima jawaban tidak kalau kita penginginkan sesuatu padahal itu satu jawaban dari Tuhan untuk kebaikan kita atau Tuhan bilang nanti kita harus mau menunggu kalau jawabannya ya itu semua orang senang jadi memang harus kita bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan baik supaya kita tahu apa doa kita apa keinginan kita apa berkat Tuhan akan sampai ke kita saat ini atau nanti itu kita harus tahu kalau kita ada hubungan ini kita akan tahu bahwa ini memang berkat dari Tuhan untuk kita Tuhan sudah siapkan dengan segera itu kita udah ada pegangan memang banyak orang yang jalan pintas dari Tuhan tidak ada akhirnya mereka cari jalan sendiri-sendiri ngebohongin orang kayak sekarang lagi di bawah dibohongin diiming-imingi sesuatu ini sukses kalau hidup begini sukses hidup ini sukses itu orang akan lebih cenderung kesana karena pasti melihat contohnya seperti itu padahal kalau kita imani Tuhan yang tadi Pak Agus juga bilang kalau kita imani Tuhan tidak menyiapkan asal kita tekun dalam Tuhan kita percaya kepada Tuhan menyerahkan kepada Tuhan dan kita pekat apa yang Tuhan bilang kepada kita kita harus siap kalau kata Tuhan belum waktunya kita bersyukur harus bersyukur kalau Tuhan bilang belum waktunya kamu jangan dulu berkat gede nanti bahaya Tuhan lebih tahu Tuhan bilang nanti tunggu waktunya ada yang terbaik buat kamu kadang-kadang kan gak mau orang itu maunya yang insan-insan aja tapi ya ujung-ujungnya kayak kartu kredit Pak kalau yang insan-insan itu tagihannya di belakang mendingan kita pakai hebat aja itu aja Puji Tuhan terima kasih Pak Tandi memang orang kalau gak sabaran waduh gak enak jadi orang gak sabar itu suka ambil jalan pintas saya pikir Pak Tandi gak kecipratan berkatnya kresiris Bandung tapi kalau saya melihat Pak Tandi waduh kelihatan seger lebih muda lebih muda 10 tahun jadi yaudahlah begini aja sudah lebih seger yang penting Bu Ayan harus jagain Pak Tandi karena kelihatan lebih muda kita bisa melihat ternyata orang yang mengucap syukur berbeda dengan orang yang bersungut-sungut orang yang mengambil jalan kebenaran beda dengan orang yang mengambil jalan pintas nah biarlah malam ini kita mengambil pilihan dan keputusan sesulit apapun keadaan kita kita belajar mengucap syukur yang seperti Pak Markus tadi bilang mengucap syukur itu memang sepertinya gampang dan memang kita mau gak mau harus berkata mengucap syukur tapi menjalannya memang gak semudah itu tadi Pak Markus juga sempat bilang mengucap syukur itu mudah ngomongnya prakteknya gak mudah dan tadi Bu Marta juga sempat ngobrol ya pelajar mengucap syukur dalam segala keadaan dan ternyata orang yang bisa mengucap syukur sebenarnya bisa melihat jalan kebenaran itu ada di depan sementara orang yang bersungut-sungut dia akan mengambil jalan pintas contoh orang mengambil jalan pintas sekarang dia sudah putus asa dia bunuh diri orang yang mengambil jalan pintas karena dia kepepet dia mencuri orang yang mengambil jalan pintas karena dia tahu aduh sakit kok terus-menerus sudah didoakan gak bisa kok belum sembuh-sembuh akhirnya cari dikun ya tapi percayalah kalau kita mengandalkan Tuhan semua tepat waktu saya ingat kemarin hari minggu wow pawang hujan jadi apa pamurnya naik ya tapi sebetulnya bukan bukan pawang hujan yang bikin hujan berhenti PMKG Badan Meteorologi Geofisika bilang dia bahwa memang jam itu ramalan cuaca itu berkata hujan akan berhenti ya kalau waktunya berhenti ya berhenti pakai pawang tidak pakai pawang ya tetap berhenti nah dan itu bicara tentang kepercayaan kita mau belajar percaya kepada Tuhan tidak percaya kepada kelene kelene percaya kepada Tuhan saja tidak percaya kepada Tuhan dan percaya kepada yang lain-lain saya percaya bahwa hari-hari ini adalah masa ujian kita tapi saya percaya ujian kita sebentar lagi akan selesai akademi covid selesai bulan april persiapan masuk new normal saya berharap itu new normal terjadi tidak ada gelombang keempat ekonomi kembali tetapi mari kita belajar selama pandemi dua tahun lebih ini mengajar kita untuk masuk akademi pola pikir kita adalah pola pikir akademi belajar 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 dan waktu kita belajar apa yang kita dapat mari kita jaga kehidupan kita jaga hati kita jaga pikiran kita jaga perasaan kita jaga perkataan kita jaga sikap kita karena dibalik peristiwa pandemi ini banyak orang yang hidupnya makin meningkat sementara ada juga orang yang hidupnya makin menurun saya percaya sesulit apapun tantangan yang kita hadapi kita mau meningkat bersama dengan Tuhan orang yang berjalan dalam kebenaran akan menikmati pertolongan Tuhan dia akan naik 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 secara gak sengaja kalau kita cek dalam keadaan diri kita sepanjang pandemi sampai hari ini apakah kita naik apakah kita ini stabil atau malah menurun kerinduan saya kita makin naik dan mari kita belajar untuk terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus kami menyadari waktu kami terbatas tapi kebenaran Tuhan tidak pernah terbatas pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas dan berkat Tuhan juga tidak pernah terbatas biarlah mata kami biarlah hati kami tertuju kepada mu ya Tuhan tertuju kepada sang kebenaran sehingga di saat kami menghadapi masalah tantangan kehidupan kami selalu melihat jalan kebenaran terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami bersyukur kami berdoa biarlah pekerjaan rumah tangga pelayanan dari kami masing-masing juga saudara-saudara kami semua dikuntun diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa mari kekasih Tuhan angkat tanganmu terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapak Putra dan Rok Kudus di dalam nama Yesus katakan bersama-sama Amin buka ini sudah buka semua kameranya sebentar penyumlah kita foto bersama iya wah langsung Bu Yohana ada di belakangnya Pak Markus keren sudah oke kasih cempol ya mari kasih cempol satu dua tiga oke ya mari sampaikan salam satu denik lain ya Allah berkati terima kasih semua selamat sampai jumpa sampai jumpa bye 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 bye